hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Mas Bro ketemu lagi di part duanya ini Hai eh pinjaman online berbentuk kooperasi ini saya dapat di seragam ya ya jadi ya ininya seragamnya atau saya coba chatting yang di part pertama kan saya udah kasih tahu tuh persyaratan pengajuannya cuma yang saya bingung itu di sini kredit kredit limitnya itu 9 juta pinjamannya terus ngembalikinnya selama 12 bulan perbulannya cuman 165.000 Hai tuh secet kan Hai eh ya pakai logika aja 165 dikali 12 bulan itu berapa kan cuman 1.980.000 Hai ya masa kita kata-kata minjem 9 juta membalikin cuman 1.980.000 Hai ya rugi dong dianya kan gitu terus saya tanya-tanya lagi Hai ini yang saya bilang nih tuh apa Hai ini tuh Hai jadi saya bilang mungkin salah perinan gitu tapi dia tetap-tetap kakak udah bener ya udah sih kalau emang kayak gitu mak terus Hai saya bilang saya mau datang langsung terus ini juga Hai oh terus saya tanyakan alamatnya dimana maksud saya share lokasi ya di ini ini sih bukannya lama tapi dia ngasih gambar Hai masih gambar Hai tuh tuh saya bilang juga dia sempat ngasih foto juga nih fotonya nih Oh terakhir chat saya yang terakhir nih terus saya bilang kayak gini Hai selesai live live lokasi gitu dia tapi mungkin dia enggak 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 berani ini udah 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 ketahuan kalau ini tuh kayaknya penipuan dah gitu terus saya coba nyari di Google Hai set dia nyari di Google juga Hai banyak yang komen-komen dia kagak jelas Hai tentang koperasi ini Hai ya mungkin koperasinya sih bener cuma kan setahu saya koperasi itu enggak enggak pinjaman secara online harus harus datang langsung nih ini ulasan dia Hai ulasannya kayak gini Hai tuh banyak banget kan Oh iya bro Kang Mas Bro saya kurang terlalu ini bisa mainin HP di bukan kurang main HP sih maksudnya HP saya kurang bagus jadi buat ngerekam kayak begini juga saya kurang kurang bisa gitu Hai kayak intinya saya cuma ngasih tahu kalau ada hal-hal kayak gini kayak atas nama koperasi buat pinjaman online saya rasa eh dicari dulu ulasan-ulasannya terus komen-komen di 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 seragam dia di ininya di Google juga jadi kita nggak langsung ketipu coba seandainya kita langsung deposit 350 atau 500 ribu terus tiba-tiba dia nutup akun atau kita di blog kan sayang duit segitu Hai belum lagi ya mungkin kalau kayak aplikasi-aplikasi yang udah sah di pemerintah yaitu bisa jadi benar tapi kalau yang kayak gini kalau bisa mah dicari dulu jangan langsung percaya gitu Kang Mas Bro Oke karena udah malem sebelumnya mohon maaf karena suara saya juga kayak begini terus penjelasannya juga kurang jelas ya intinya membuat ngasih tahu aja sekedar informasi Oke informasi juga ke channel saya biar kita bisa saling sharing Oke makasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh